Halo sadara dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. 1 Desember ini merupakan hari AIDS sedunia dan tahun ini temanya adalah Getting to Zero atau Menuju Nol, yaitu menghapus infeksi HIV baru, menghapus diskriminasi dan menghapus kematian terkait AIDS. Menurut PBB, dengan perawatan dan kesadaran masyarakat, kasus baru HIV berhasil ditekan 35 persen selama 15 tahun terakhir dan kematian terkait AIDS turun 42 persen selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, stigma terhadap penyakit ini masih tinggi di masyarakat. Lebih dari 35 juta orang di dunia hidup dengan HIV, virus penyebab AIDS. Saya disini untuk mengatakan bahwa saya benar-benar HIV positif. Pertengah November, aktor Charlie Sin mengungkap statusnya setelah ada orang yang memfoto obat HIV-nya dan mengancam akan membocorkannya ke media. Menurut aktivis HIV, hal ini menunjukkan masih tingginya persepsi negatif terhadap penyakit ini. Dengan pengobatan tepat, orang dengan HIV dapat hidup normal dan menekan kemungkinannya menularkan virus ini ke orang lain. Ada juga obat harian untuk mencegah infeksi HIV. Penurunan ini terasa bahkan di Sub-Sahara Afrika, wilayah yang paling parah terkena HIV. Selama 15 tahun terakhir, infeksi HIV di wilayah ini turun 40 persen. Namun secara global, masih ada 37 juta orang yang hidup dengan HIV. 2 juta kasus baru dan 1 juta korban meninggal setiap tahunnya. Demikian laporan tim VOE. Saudara pasca serangan Paris, dua minggu lalu sejumlah tokoh muslim Indonesia di Amerika mengundang tokoh Yahudi setempat untuk membahas berbagai upaya menolak terorisme dan menghadapi persepsi negatif terhadap minoritas. Salah satu proyek yang digagas dari dialog ini adalah memasangkan masjid dan sinagoga setempat guna mempererat hubungan antarumat. Kekerasan bernuansa ekstremisme agama yang selama ini diusung oleh ISIS menimbulkan citra negatif umat Islam di Amerika. Untuk itu para pemuka agama Islam mengundang para pemuka agama Yahudi di Imam Center Masjid Diaspora Indonesia tak jauh dari Washington DC. Dari dialog lintas agama ini terungkap simpati umat beragama terhadap sentimen anti-muslim yang merebak terutama setelah serangan Paris. Rebais, orang-orang Kristen, para pemuka agama lain sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan adanya media kampanye untuk Islamofobik yang sedang ini merajalela. Mereka juga lebih khawatir daripada kita. Fokusnya bukan pada interaksi dialog semata, namun aksi nyata kini sedang dalam proses realisasi salah satunya ialah Twin Project. Proyek ini memasangkan masjid dengan sinagoga setempat untuk saling belajar tentang bagaimana agama masing-masing melakukan kegiatan bersama yang akan mendekatkan hubungan antara komunitas muslim dan Yahudi. Pertemuan ini dinilai mampu menghidupkan semangat persaudaraan menjadi nilai pokok di setiap kepercayaan. 75 pemuka agama yang bertemu dalam ajang Jewish Muslim Intervate dialog ini berasal dari berbagai wilayah di antaranya Washington DC, Maryland, dan Virginia. Dari Maryland, tim liputan VOA. Di pojok diaspora kali ini, tim VOA mengajak Anda ke Riverside, California, mengunjungi otak di balik ramascreen.com. Blog ini khusus menawarkan berita dan review terkini mengenai film dan televisi. Apa kiat sukses menjadi movie blogger di Amerika? Ikuti kisah Rama Tampu Bolon. Berawal dari tugas membuat proposal bisnis di bangku kuliah, lahirlah ramascreen.com sejak tahun 2007. Sejak kecil, Rama memang sudah gemar menonton film, walaupun menjadi blogger tak pernah terlintas sebelumnya. Apalagi menjadi blogger di Hollywood. Tak mudah bagi Rama untuk dapat menembus kalangan perfilman di Hollywood. Baru pada tahun 2010, ia mendapatkan undangan acara pemutaran perdana film The Tron Legacy untuk kalangan media dari Disney Film, yang lantas dilanjutkannya dengan mulai membentuk networking. Itu kuncinya. Kedua, kalau saya juga masuk ke dalam festival, festival atau komikon sebagai pres, mereka juga otomatis distribusikan ke studio publicity. Tantangan menjalankan blog adalah bertahan dalam kompetisi, terutama dengan banyaknya blog film dan media lain yang menawarkan jasa serupa. Konten sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.